Halo selamat datang kembali di channelku Sena77 kali ini aku membuat kue yang sangat lembut kempus-kempus rasanya ini sangat enak dan cantik warnanya mau tau bagaimana cara membuatnya? ayo simak dan tonton terus videonya sampai selesai untuk yang pertama kita membuat bolunya dahulu siapkan 3 butir telur ukurannya sedang kebesar masukkan ke dalam mangkuk kemudian tambahkan 90 gram gula pasir setengah sendok teh kek emulsifier aku pakai SP ini agak munyuk sedikit lalu tambahkan 1 sendok teh pasta vanila atau pakai vanili bubuk juga boleh kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah sedang lalu ketinggi sampai putih mengembang kental halus kurang lebih 7 menit ya nah kalau sudah mengembang kental seperti ini jika diangkat dia tidak jatuh atau jatuhnya lama itu sudah cukup ya sudah bagus adonannya kemudian masukkan 120 gram tepung terigu aku pakai protein sedang 25 gram susu bubuk 1.4 sendok teh garam ini kita mixer kembali dengan kecepatan yang rendah saja ya sampai rata tapi jangan terlalu lama cukup sebentar saja nah kalau sudah rata masukkan 70 ml minyak sayur atau minyak goreng ini juga sebentar saja untuk mengocoknya ya supaya adonannya tidak turun nah kalau sudah bisa dimatikan mixernya kemudian langsung bantu aduk dengan spatula ya untuk meratakan supaya tidak ada endapan minyak yang belum tercampur dengan rata jadi harus dibantu diaduk dengan spatula ya karena kalau tidak nanti pasti cake-nya akan bantap kekentalan adonannya seperti ini kelihatan nah untuk loyang yang pertama atau loyang bolunya disini aku pakai loyang model tulban berpola seperti ini diameter atasnya 20 cm dengan tinggi 7 cm oleh si margarin ke seluruh bagian tuangkan adonan yang putih semuanya kalau tidak mau kombinasi ya tapi disini akan aku kombinasi dengan warna coklat sedikit bantu ratakan sebentar dengan spatula kemudian yang di mangkok tadi tambahkan pasta coklat sedikit aku pakai pasta black forest aduk sampai rata kalau sudah timpa di bagian atasnya dan untuk panci kukusan sudah disiapkan ya sebelum loyang ini masuk supaya panci kukusannya nanti sudah siap airnya sudah mendidih uapnya sudah banyak lakukan hingga adonan coklatnya habis kemudian ini boleh dibantu dengan sendok ujungnya untuk meratakan lalu hentakkan sebentar kemudian masukkan langsung ke dalam panci kukusan yang sudah panas ya ini pakai api kompor sedang kukus selama 30 menit atau nanti sampai matang nah kalau sudah matang bisa dimatikan kompornya atau dicek kematangan dulu dengan bantuan tusuk lidi atau tusuk sate kalau masih ragu untuk mengeluarkannya ini mudah tinggal dibalik saja seperti ini nah untuk bolunya ini sudah selesai kita sisikan dahulu sekarang kita lanjut untuk membuat pudingnya ya siapkan disini ada 100 gram gula pasir masukkan ke dalam panci 7 gram agar-agar ini yang plain atau 1 saset 1.4 sendok teh garam aduk sebentar supaya lebih rata nanti tidak menggumpal ya lalu masukkan 400 ml susu cair boleh pakai UHT atau pakai susu cair biasa ya aduk sebentar kemudian kita masak ini dimasak dengan api kompor agak kecil sedikit ya supaya tidak cepat gosong sambil sesekali diaduk masak hingga mendidih kalau sudah mendidih bisa dimatikan kompornya kemudian kita sisikan kita lanjut membuat adonan putih telurnya masukkan 3 butir putih telur ukurannya sedang kebesar ke dalam mangkok kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir tambahkan 1 sendok teh pasta vanila kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah sedang lalu ketinggi ini kurang lebih 1 atau sampai 2 menit saja ya sampai nanti dia kaku nah kalau sudah seperti ini ini sudah kaku sudah cukup kita cek ya kalau diangkat dia seperti ini tuh dan kalau di balik ini tidak bergerak sama sekali dia ya ini sudah cukup kemudian masukkan puding agar-agar tadi yang sudah dimasak sedikit demi sedikit sambil dimixer dengan kecepatan yang rendah saja ya lakukan secara bertahap hingga selesai atau sampai habis untuk adonan pudingnya kalau sudah cukup rata bisa dimatikan mixernya kemudian ini akan aku bagi menjadi beberapa ya untuk warnanya disesuaikan saja dengan selera disini aku akan bagi menjadi 5 warna ini aku ambil sedikit sedikit ya untuk yang warna pertama aku pakai warna ungu kemudian ada warna pink warna biru warna kuning dan warna putih atau warna aslinya aduk sampai rata untuk warna ini boleh sesuai dengan kebutuhan atau selera nah kalau sudah semua ini sudah bisa dimasukkan ke dalam loyang yang kedua untuk loyang kedua aku pakai ukuran 24 cm dengan tinggi 9 cm ini masih model yang tulban berpola ya ini sudah aku ukur pas dengan loyang dari bolunya tadi masukkan adonan putih telurnya secara acak sampai agak setengah dari tinggi loyang kalau sudah masukkan untuk bolunya menghadap ke atas ya seperti ini jadi yang berbentuk menghadap ke bawah yang rata menghadap ke atas tuangkan sisanya ini masih aku acak ya atau diselang-seling sampai habis adonan dari putih telurnya kemudian ratakan dan biarkan dingin di suhu ruang kalau sudah dingin atau uap panasnya sudah hilang masukkan ke dalam lemari es kurang lebih 2 jam nah setelah beku atau sudah set bentuknya ini bisa dikeluarkan dan tinggal dibalik saja kemudian agak direnggangkan untuk ujung-ujungnya ya supaya masuk udara sehingga nanti pudingnya bisa turun nah seperti ini mudah sekali nah ini sudah jadi sangat cantik sekali warnanya sekarang aku iris dulu satu kita lihat untuk bagian dalamnya ya nah seperti ini dalamnya ya sangat cantik sekarang aku ujip dulu ini bagian yang ada bolu dengan pudingnya kelihatan teksturnya sangat halus ya purporinya juga sangat tipis serapat ini yang untuk puding busanya seperti ini teksturnya dan untuk rasanya ini pokoknya enak sekali dan untuk bolunya seperti ini teksturnya kelihatan ya oke cukup sekian video kali ini semoga pemanfaat dukung channel ku dengan cara klik tombol subscribe untuk yang baru bergabung like jika suka share dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep yang selanjutnya terima kasih untuk yang selalu setia menonton tayangan ini salam selamat menikmati